Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan saya saya Pol Jaya musik Kalimantan Selatan hari ini kita akan review lagi sekalian kita teskan ini mau kita kirim ke pelanggan ya beliau membeli satu buah power sequencer mirip asli PC 2000 Coba kita lihat lebih dekatnya untuk tampilannya seperti ini ini tampilannya disini ada buat colokan USB disini ada mode Bypass jika kita pencet tombol Bypass ini maka disaat kita nyalakan dia akan menyala secara serentak tetapi jika Bypassnya kita matikan maka disaat kita menyalakan nanti disini dia akan menyala dari nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 ya secara berurutan untuk menghidupkannya disini ada PCB ya MCB ya Nah ini untuk serinya PC 2000 dari asli Coba kita hidupkan PCB nya coba kita taruh kameranya dulu ya kita hidupkan MCB nya bukan PCB ya tapi MCB maksudnya nah ini layarnya menyala dia akan menyala secara berurutan dari nomor 1 sampai 8 untuk di bagian layarnya ini ada terdapat informasi disini keterangan potase dari eliseric di rumah kita ini ada 213 volt sedangkan di bagian bawahnya itu keterangan disini ada watt jadi nanti misalkan di bagian belakang itu ada colokan 8 ya kita colokan misalnya ada amplifier mixer ataupun equalizer atau alat lainnya maka disini wattnya nanti akan terbaca berapa watt yang kita gunakan sedangkan di bagian depan ini ada colokan dua buah ini colokannya bypass ya ini tidak melalui switch kalau yang di bagian belakang ada 8 itu sudah melalui switch mungkin kawan-kawan belum paham ini fungsinya untuk apa ini bukan setapol atau stabilizer ya ini hanya alat sequencer yang nanti bisa dipasang di dalam harkis seperti ini bisa terlihat lebih mewah ya untuk colokan listriknya coba kita lihat untuk di tampilan belakangnya nanti kita tes satu persatu ya sebelum kita kirim ke pembeli kita teskan satu persatu kita putar aja disini untuk tampilan belakangnya kawan-kawan bisa dilihat disini ini ini untuk tampilan belakangnya disini ada terdapat 8 buah colokan bisa dilihat Hai nanti berurutan jika menyala itu dia dari nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 jadi kawan-kawan bisa akan di nomor 1 dicolok buat mixer nomor 2 buat microphone nomor 3 buat Epic POCA nomor 4 buat DLMS ataupun alat lainnya jadi dia akan menyala secara berurutan sekarang kita akan tes satu persatu kita akan menggunakan dengan pakai lampu ini ya ini nomor 1 menyala nomor 2 menyala nomor 3 nomor 4 nomor 5 nomor 6 nomor nomor 7 nomor 8 ini ke delapannya menyala ya Sekarang kita putar lagi ke bagian depannya untuk suitenya ini 16 ampere jadi buat kawan-kawan yang ingin colokan power amplifier bisa ya cuman yang 3000 watt soalnya ini 16 ampere 16 ampere itu buatnya di atas 3000 ya Nah sekarang kita tes bagian depannya ya ini bagian depan Hai ini yang nomor 2 keduanya menyala ya tidak ada yang mati nah ini kalau kita colokan bulan lampu ini ke depan ini maka wadnya tidak akan terbaca di sini bisa dilihat ini wadnya no no ya Coba kita lihat dekatkan di sini keterangan wadnya masih 0 0 coba kita colokan bulan lampu ini tertulis di sini keterangannya 3 watt ya Nah ini bulan lampu ini lebih 3 watt coba kita colokan nanti di layar ini di what yang ada tulisan w ini dia akan naik menjadi angka berapa Coba kita colokan di bagian belakang kalau di bagian depan dia tidak terbaca karena di bagian depan tidak melalui suit Hai ini kita colokan di bagian belakang ya bisa dilihat lampunya belum nyala nah ini untuk di bagian depannya di layarnya dia terbaca lampu ini Hai 2 watt tulisan di lampunya itu 3 watt ya tapi di sini terbacanya 2 watt 1 watt minus ini berarti seperti itu sekarang kita akan tes menggunakan kipas angin seperti ini ya kita Nyalakan kipas anginnya kita colokan di bagian belakang Coba saya colokan kipas anginnya di bagian belakang ini udah menyala di saat kipas anginnya dalam keadaan menyala seperti ini bisa dilihat kita ini menyala ya ini terbaca keterangannya di sini bisa dilihat keterangannya di sini 24 watt jadi kita Nyalakan bola lampu menyala kipas angin menyala ini keterangannya di sini 24 watt sekarang kita tambah lagi dengan kipas angin yang ada di atas ini ya kita Nyalakan ya coba saya colokan kita colokan kipasnya nah ini kita colokan colokan kipas angin yang di atas itu kipas angin yang di atas sudah menyala kita lihat untuk keterangan yang wattnya terpera berapa di sini nah ini kawan-kawan bisa lihat untuk watt yang kita gunakan di sini 64 watt 64 watt ya bisa dilihat Hai 64 watt 63 watt kadang-kadang bisa dilihat untuk kipas angin ini mungkin wattnya dia akan berubah-ubah seperti ini ya karena kipas angin ini menggunakan dinamo kadang-kadang dinamo itu putarnya beda-beda jadi sangat cocok buat kalian yang mempunyai perangkat sound system ya untuk instalasi bagian amplifier kita matikan aja ya ini tadi kita colok di nomor berapa ini nomor satu kayaknya kita matikan di nomor satu eh di nomor delapan kita matikan kalau kita pencet nomor delapan ini maka kipas angin yang di sini akan mati bisa dilihat nomor delapan mati kalau hidup dia ada lambang seperti ini ya seperti nada ini nah ini nomor delapan bisa dilihat mati ya kipas anginnya mati sekarang kita matikan yang di atas ini tadi kita colok di nomor tujuh ya kita pencet nomor tujuh di sini nah ini nomor tujuh mati maka kipas anginnya langsung mati nah kita pencet lagi bula lampunya tadi kita colok di nomor satu di sini ya nomor satu kita pencet nomor satu coba lihat lampunya nah itu langsung mati ya untuk menyalakannya bisa kita pencet lagi di sini kita nomor satu dipencet nah itu nyala lagi lampunya untuk kipas angin yang di sini nomor delapan kita kita pencet 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 nyala untuk yang di atas tadi nomor tujuh ya nyala nah itu terbaca wattnya di sini 64 watt jadi kita bisa tahu berapa watt eh alat elektronik yang kita pakai itu akan terbaca kita di sini semua kita matikan lagi ya jadi buat kawan-kawan yang berminat ingin membeli ini alat sequencer ini bisa telepon atau WA ke sini di nomor saya di 08 52 4887 1119 saya info aja yang musik untuk unitnya udah kita tes ya semua normal tidak ada yang bermasalah nanti kita kirim ke pembeli Oh satu lagi yang belum kita tes ya USB nya di sini juga dilengkapi buat USB buat nge-charge HP juga bisa ada terbaca USB kan di sini kawan-kawan bisa baca ada tulisan USB jadi di sini disediakan juga buat port USB Coba kita tes USB nya kita colokkan ke HP gimana ini kita matikan di nomor satu ya di lampunya biar tidak terlalu silau di bagian belakang ini kita sediakan kabel yang seperti ini dulu ini kabarnya kita colok di sini kabel HP ini bisa digunakan kabel HP yang type C ataupun biasa tergantung kalian HPnya pakai apa yang penting di bagian sini harus yang USB tipe 2.2 ini bisa dilihat layarnya di sini tidak ada angkanya ya kalau kita sambungkan nanti ada angka pengisian baterai berarti dia normal bisa dilihat 98% kita lepas lagi di sini ya kita lepas kita tes lagi normal ya kita lepas lagi ini kita dekatkan layar HP nya oke langsung aja kita bungkus semua udah kita cek normal buat kawan-kawan yang ingin membeli speaker power juga ready disini banyak ya untuk mikrofon amplifier juga ready ini ada speaker bitapo juga 18 in double magnet ini kuilnya 5,5 inch untuk serinya B18 V552 salam dari saya Saipo Jaya Musik alamat saya di Martapura Kalimantan Selatan tepatnya di samping pasar sekumpul Martapura terima kasih